the strongest ninja has arrived Halo semua selamat datang di channel game permen dan di video kali ini gua bakal kasih lihat hero tank baru di advanced server ya namanya ialah atlas ya guys ya namanya atlas jadi ini dia ini keren banget deh guys ya gua udah lihat dulu sebelum di munculin di advanced server tuh udah ada yang ngetes kemarin itu jadi skillnya ini saking karena mirip sama kuyangnya Hanzo developer atau muntun aja bikin waktu itu skill dia ini itu utinya Hanzo ya guys ya jadi gua ada post kemarin di community channel gue jadi buat kalian yang belum subscribe subscribe dulu channel gue guys ya kalau misalnya ada info terbaru gua bakal share tuh tentang Hanzo tentang apa hero-hero mungkin yang unik-unik di hero atlas ini ya gua coba pakai spell flamshoot yang namanya ya dia itu cooldownnya 35 detik cepat banget dan menurut gue ini cocok banget dengan hero ini dan gue yakin banget nanti flamshoot ini bakal naik spellnya gara-gara hero atlas ini tapi kita nggak tahu nih kapan bakal rilisnya di original server Oke jadi perawakannya kayak gini guys tuh dan yang gua bilang itu skill dia ini mirip kayak Hanzo itu kuyangnya guys aja jadi punya kuyang juga guys ya dan dia itu kuyangnya itu skill 2 tapi kita ngambil dulu skill 2 kita ambil dulu skill AOE nya skill 1 buat enak nge-clear bantung nge-clear minion-nya ya oke Bruno kita dapet mm Bruno guys nah kayak biasa langsung setelah beli item roaming gue langsung beli item sepatu armor guys ya gila sih kalau dia pelik juga nggak nge-hitnya nanti kalian bisa lihat gimana efeknya flamshoot menurut gue ya guys ya karena di match sebelum ini gue udah pelajari dulu nih hero sebelum gue record ya guys nah ke satunya ini awal gini dan pasifnya ini ngasih slow gini guys ngasih nge-slow dia kayak keluarin kabut gitu itu slow guys jadi itu bukan dari skill itu pasifnya memang dia guys nah oke jadi setelah skill 1 skill 1-nya kayak gini temtem nah jadi kayak udah baru tuh muncul tuh pasifnya tuh pasifnya Fox Fox nya itu ngasih slow dan itu slownya lumayan guys jadi gue nanti ngiseng guys ya nanti gue bakal bikin ice queen wand gara-gara nih hero magic damage guys jadi makanya kenapa flamshoot ini menurut gue cocok di hero ini ya nah kuyangnya gini nih tuh baru bisa dibalikin lagi gue yang keren deh pokok aja deh ampun ampun jadi waktu sebelum di advance server ini dirilis nih hero jadi ada yang tester nama sebutannya ya jadi ada orang yang ngetes dulu ini hero skill 2-nya ini itu ultinya hanzo guys ikonnya ya ikon ikon skillnya itu ultinya hanzo dia lucu banget deh makanya ya karena sampai developernya aja pasti mikir ini kuyang ini baru bisa balik lagi mirip banget hanzo guys nah cuman kalau dia ini memang skill 2-nya ini nggak bisa tembus obstacle kecuali kita nge-case nya itu ya mirip ibaratnya itu sebelum ulti ya sebelum nge-skill itu dia bisa nge-blink tembus tembok tapi setelah jadi kuyang kita nggak bisa tembus tembok guys itu aja sih yang bedanya dari kuyang hanzo jadi masih lebih serem kuyang hanzo guys kuyang hanzo bisa tembus dinding guys ya bisa keluar map juga nah jadi tuh jadi pas skill desknya kedepan gitu aja kita bisa tembus tembok ya guys ya pas udah balik kesini dia tuh kayak nah kayak kasih area gitu itu stun guys ya tuh stun dan ke oke di atas oke sebentar ini nggak ada yang clear mid ya udahlah gua clear mid aja oke kita kasih level 4 dulu dulu guys ya gua kasih lihat nanti ultinya gimana cara kerjanya ya guys ya nah ultinya ini juga pun keren banget ya Oke kita tunggu momennya dulu guys ya kita jangan sembarangan dulu kuat nutinya kita coba lihat di atas dulu deh di atas ada orang nggak ya Assalamualaikum Oke nggak ada datang dulu deh nah ada Yudora nih tuh kita skill 1 kita skill 2 tuh ulti nah kita slam dunk wede keren banget ultinya loh di selesai selendang orang-orang langsung dan Smackdown Oke eh langsung geng tuh instan mati langsung si Yudora ya tadi gila jadi skill 2 nya ini pas kita lagi jadi kuyang kita bisa nge-skill juga guys jadi skill 1 kayak gini kesesatu tuh Aduh ampun yuh orangnya orangnya ulti kesitu nggak tuh kalau ulti mas aduh nggak sempat ya jadi skill 2 nya ini bisa nge-skill 1 juga guys ya skill 1 ini jadi mengakibatkan si atlas ini nge-skill 1 juga jadi kuyangnya skill 1 atlasnya juga skill 1 bayangkan namanya kuyangnya mecha guys ya jadi kuyangnya punya nama hanso kuyangnya nggak punya nama Oke ini kita majuin aja tuh kita bisa tuh nge-stone pas kita balikin lagi jadi dia bisa cancel cancelnya tapi bukan ketubu asli ini tapi ke kuyang jadi Aduh mati Bruno nya maaf Bruno ada ibu-ibu guys jangan dulu jangan pas reng aja gagal ulti gue guys dodol banget sumpah jadi gue dodol banget sih tadi di momen tadi sih udah tahu nggak ada core yang bantu demik gue uti aja tuh orang gila keren banget soalnya guys ya animasinya ini ya guys ya kita serasa nge-slamp dengan orang gitu kan kayak di smackdown ke bawah gitu nah kita coba incer cuman gini kayak kuyangnya dia ini nggak cepet guys jadi itu aja sih jadi maksudnya kelemahan yang gue lihat di hero ini ya jadi kalau hero ini udah munculin kuyangnya dia ya udah kabur lah orang kan karena speednya itu lambat banget guys ya beda banget dengan hanzo kuyangnya itu buh kenceng enggak saya kuyang kuyang deril lah nah kalau ini hero kuyangnya masih setengah-setengah jadi gitu guys tuh lambat banget orang udah kalau lihat kuyangnya begini ya kabur lah ya itu yang gue rasain nih hero mungkin bisa banget dihindarin ya tapi pas lagi team fight sih hero ini sih bisa serem sih menurut gue karena dia punya stun yang gue tuh pas dia ini misalnya kuyang kuyangnya itu kita skill2in jadi itu bikin siatasnya ke tempat kuyangnya dan itu kayak gini tuh boom itu stun tuh guys eh awas-awas guys gue tarik slam dang boom uh gue dorong tuh itu fungsi flamshot biasanya flamshot ini kalian bisa dorongin musuhnya gitu loh jadi misalnya musuh mau kaburkan kalian dorong ke arah berlawanan jadi musuhnya nggak bisa kabur itu sih menurut gue flamshot dan yang spesial dari flamshot dialas cooldown guys udangnya cuman 35 detik ya uh kalian lihat tuh bisa skill1 nya 22 jadi pas momen paling mantapnya ya yang gue bisa bayangin ya pas kalian skill2 itu jadi pas oh ini mati naik banget mas banget Bruno kita guys jadi pas si kuyangnya udah deket banget sama tubuh asli kalian skill1 tuh kayak kalian skill2 nya skill1 nya itu dua kali gitu guys ya oke tunggu dulu guys kita minta nih hero sih serem menurut gue guys ya jadi ini kita kayak ngeliatin hero kayak jalan pakai kuyang gitu loh kita slam dang kuku kali hilang langsung saya semuanya weh ini ini lu gila nih hero slam dang nih nggak ada ring basketnya kita slam dang guys up oke ya enggak telah kayak sebut apa itu si animasinya gue bilang itu entah smackdown bisa slam oke eh gila nih ini serem banget sih Niro sih ini sih kalau nih hero jumpa kuyangan tuh gimana ya kayaknya kuyangnya aning seru sih eh balik tolong balik 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 kita tolok nah kita tolok nggak tuh oh nice banget sih kalau udahnya mati aduh dapet tapi mereka nah kita bisa kabur gini guys kita bisa kabur dengan enggak bisa kak sorry sorry karena musik bisa tolong nana tuh kita bisa gitu kita bisa kabur Aduh nanya nggak bisa kita selamatin guys Aduh ini juga nggak bisa kita selamatin Godnya sih kita bantuin mati nanti ada kita jagain Bruno nya guys juga Bruno nya tahu jeter nah nah uh gue TB uh kalian kalian lihat guys Wih ngapain nih kita tolak dia Oh kalian lihat gue jaga yang Bruno nyampe jadi ya Bruno nya jadi nih gila dua ibu gaming nih guys gila dua ibu gaming ayo maju kita coba skill 1 dulu cepet uh nice banget gila dapet lagi gue nih si bal besor Oke kita tungguin dulu musuhnya waktu selesai si auroranya tuh lihat nah iya ada yang rival tuh siapa yang rival uh sih SM nya rival anjay udah loncat mah dia cepet Aduh mundur-mundur saya mundur aja mundur aja mundur dulu temen dulu oh nice banget Bruno nya gila Bruno kita sih jago sih nih gua nggak tahu sih kalau kalau ketemu Bruno tanfan bagus banget mainnya gue tadi sebelum ini ketemu Bruno yang bagus banget mainnya sumpah tapi musuh yang pegang gas jadi ya kalah jadinya gas ya susah banget deh mau review tank tuh kalau ketemu yang jago banget nah ini nggak bisa nih tembus nih Aduh kocak banget deh Oke majuin aja dah gue tolak tuh kalian lihat tuh SM nya mau maju mundur lagi dia kita tolak ke dinding guys ya jadi yang gue lihat ya ini hero ya saya atlas ini pasti pasti original server pasti pakai Flameshot ya kalau Flameshot masih sama kayak gini ya nah screen one kita bikin deh eh terlihat kuyangnya uh jadir ke stun semua kita selem dong uh kalian lihat tuh gila keren banget sumpah nih hero sih kayaknya dulunya nih pas dia masih hidup nih walaupun udah jadi robot atau gimana sih ini hero nih pasti main basket dia disini ya Komen basket atlet WWE dia keren banget Oke pokoknya gaza pas kalian lebih grafik ya ini hero saking tingginya ya eh sampai masuk saking tingginya hero ya ketutup pala dia karena tinggi banget Hai dia ada saya berarti boleh disini tuh ada saya bersinni nih kan bener Oke jepuh jadi dia itu cara ngestone kayak tadi jadi bikin si kuyang mecanya ini ke tubuh apa ya baratnya si atlas ini datangin kemecanya itu pasti ada bergabung lagi itu bakal ngestone guys uh kita Frameshot lagi oke kita lihat nih si SP nya hmm tur tuh ngestone kita slam dang jeder gila tren jadi kombonya gitu guys jadi komponya dia harus di stun dulu biar enak pas kita ulti jadi ultinya tuh kayak ngikat gitu ya kayak kayak narik pas udah keiket orang baru dia banting bah dan ini hero bisa ngikat 5 orang ya berarti 5 hero tuh bisa keiket sama dia sih tapi gitu sih berarti timingnya itu harus pintar mainin hero jadi enggak heran Kenapa kalau nih hero nih difficulty nya itu tinggi guys ya kalau kalian lihat di karakter attributes ya atribut karakter ini itu tinggi difficulty nya yang hampir ya 80 70% difficulty nya ya jadi ini hero sebenarnya pasti timing sih yang gue lihat jadi pas timing kalian bisa ngestone 5 hero baru kalian bisa ulti itu sih momennya terbaik banget sih aja nih oke kita coba lagi maju jar aduh yang kena cuman si SM doang guys nah udahlah kita kurungin aja nih musuh nah kita kurungin aja eh nih ada yang loncat Oh enggak enggak aja ini ngulet deh SM nya pikir loncat ini nih nih kita aduh nggak sempet ditarik udah mati di udara Oke eh ini nggak ada yang mau maju Assalamualaikum Oke kita hapus bawa deh tuh si kuyangnya bisa ngetek juga cuman ya nggak atek speed kan gue pingin banget sini nih hero gue jadiin kayak hantu deh tapi bukan atek speed atek ya dia kan magic damage ya berarti kita pakai vidro vivian gitu geja udah coba nanti lagu atas dan nanti kalau bagus sih bakal gue jadiin konon lagi dah Oh tuh si SM kita flagship lagi guys soalnya ngaco sini Roshi tank magic damage menurut gue sih itu op ya kayak baksia tuh belerikan magic damage tuh Aduh 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 udah lagu TBN aja nama mampus meninggal gua di awal air Oke jadi ya segini ya untuk hero atlas hero tank baru diadvance server kuyangnya itu bisa sayangan manzo sih guys ya cuman ya kuyang disini kurang keren guys karena nggak secepat secepat kuyangnya hanzo jadi masih serem seremnya kuyangnya hanzo guys ya oke jadi segitu juga saya untuk hero atlas kali ini Makasih banyak buat kalian semua yang sudah udah nonton ini dia doa ibu gaming dan babes semuanya selamat menikmati